Kita kemarin tidak ada agenda mau mengumumkan Anies, tapi Anies boleh omon-omon kan boleh. Kita kemarin tidak ada agenda mau mengumumkan Anies, tapi Anies boleh omon-omon kan boleh. Ada ketemu di perjuangan, saling tukar pikiran, diskusi, baru mulai terungkap juga, oh Ahok dengan Anies ini korban dari kepentingan orang lain, kan gitu. Dari omong-omong itu baru, oh dulu Ahok sampai masuk penjara, Anies juga, oh ternyata ada yang bermain di belakang itu. Nah hal-hal begini supaya saling diskusi biar satu sama yang lain saling mengerti. Tapi sejauh ini untuk restu dari Ibu Mega sendiri untuk Anies? Kalau restu kepen pasti sudah diumumkan kan, tapi ini baru tahapan proses lagi berlangsung. Tanya Ibu? Kok tanya saya? Oh, itu rahasia. Mengerti? Ideal kader, idealnya kader yang harus maju. Kalau toh bukan kader, orang yang faham tentang perjuangan partai itu, PD perjuangan itu. Mengerti tentang tujuan PD perjuangan itu berjuang. Makanya PD perjuangan itu kan gak bisa gabung-gabung asal merebut kekuasaan, kan tidak seperti itu. Karena partai ini dulu dilahirkan oleh Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, ketika tujuan nasionalnya mulai dibengkokkan, kita luruskan. Zaman Orde Baru, karena tujuan nasionalnya mulai bengkok, demokrasi terancam, Ibu tampil luruskan demokrasi. Sekarang ketika kekuasaan sekarang mulai obok-obok lagi konstitusi dan segala macam untuk kepentingan keluarga, ya kita lepas, kita harus luruskan. Ini tujuan nasional kita seperti ini bukan untuk segera cari kekuasaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kompas TV Independent Terpercaya